Dukati menyelesaikan musim ini dengan sangat mengesankan, dan memiliki potensi besar untuk mendominasi kejuaraan pada tahun depan. Pasalnya, tiga pembalap mereka tampil kuat di sirkuit Riccardo Tormo, Valencia, yang merupakan balapan penutup MotoGP 2021. Hasil tersebut membuat Dukati meraih gelar konstruktor dan tim, usai memenangi pertarungan dengan Yamaha. Sepanjang tahun ini, pabrikan Borgo Panigale juga telah mengumpulkan 24 podium dari 5 pembalap dan 11 pole position. Apa yang ditunjukkan Dukati sepanjang musim ini menunjukkan bahwa mereka telah melakukan peningkatan besar pada Desmosedici GP. Bahkan, Enea Bastian ini yang menggunakan GP19 bisa tampil kompetitif dan mampu memperjuangkan podium. Namun, Daligna menegaskan bahwa para pembalap berpengaruh dalam membuat motor melaju cepat. Menurutnya, motor dengan teknologi terbaik tidak akan bisa tampil cepat jika pembalap tersebut tak dapat memaksimalkannya. Para pembalap sangat penting di atas motor, terutama di MotoGP. Seorang teknisi hebat tak berguna jika dia tidak memiliki pembalap yang tepat, kata pria yang akrab di sapa gigi itu seperti dilansir Speedwick. Saya sepenuhnya yakin bahwa seorang pembalap akan tetap memegang peran utama dalam olahraga ini di masa depan. Saya pikir pembalap harus membuat perbedaan. Saya juga meyakini mereka telah melakukan itu sepanjang musim ini, sambungnya. Banyak orang mengatakan Desmosedici GP21 merupakan motor terbaik di grid, tapi Luigi Daligna mengatakan masih ada banyak yang perlu ditingkatkan. Cara motor memasuki tikungan menjadi area yang dirasa perlu ditingkatkan oleh Ducati agar bisa tampil lebih kompetitif. Ada banyak hal yang membantu kami membuat kemajuan ke arah yang tepat. Tapi, saya ingin sedikit meningkatkan cara motor menikung pada musim depan, karena kami masih memiliki sedikit masalah saat memasuki tikungan di beberapa trek, ujarnya. Ada banyak hal yang perlu kami ubah untuk memperbaiki situasi. Cara Ducati menikung sudah menjadi masalah sejak saya datang ke Ducati. Saya pikir kami sedikit demi sedikit meningkatkan motor di area itu. Mungkin kami telah memangkas jarak cukup besar pada tahun lalu, tapi kami membuat penyesuaian kecil setiap tahun untuk meningkatkan performa motor saat menikung, pungkasnya. The Baby Alien harus absen dalam dua balapan terakhir MotoGP 2021, di Algarve dan Valencia, akibat mengalami cedera setelah kecelakaan saat latihan dengan motocross. Namun, ada masalah lain yang paling mengganggu Marquez, di mana cedera yang telah lama dideritanya kembali, yaitu pada salah satu matanya memiliki visi ganda. Jelas, itu sangat mengganggu bagi seorang pembalap, karena tak bisa fokus dan membahayakan dirinya serta orang lain. Alex Marquez yang tinggal satu rumah dengan pembalap Repsol Honda itu, mengungkapkan kondisi terkini sang kakak. Pembalap 25 tahun tersebut mengatakan kondisi Mark Marquez baik-baik saja, tapi situasi yang dihadapinya sangat rumit. Mark sangat tenang, hanya saja terkadang dia pergi-pergi keluar rumah karena dia sangat kesal, kata Alex Marquez seperti dilansir motosan. Tetapi, saya pastikan dia masih berpikiran positif, pergi makan bersama teman-teman, mencoba berusaha tidak memikirkan MotoGP, meski dia berkunjung ke Heres untuk melihat bagaimana pengembangan motor dan semacamnya. Anda harus menunggu, dan saat Natal, mereka akan melihat bagaimana perkembangannya atau seberapa bagus kondisinya, seperti yang dikatakan Alberto Puig. Dia ingin kembali dan Anda harus memastikannya. Saya bukan seorang dokter, tapi dia telah memiliki cedera ini sejak 2011. Ini bukan cedera pada tulang, ini adalah saraf, itu berhubungan dengan penglihatan, situasinya jauh lebih rumit dan Anda harus bersabar. Rider LCR Honda memastikan Mark Marquez tidak merasa tertekan berada di rumah, meski sangat ingin kembali ke track. Terlebih, tahun lalu peraih enam gelar MotoGP itu absen semusim penuh. Mark berada di rumah, tapi dia mengirim sekitar 50 pesan kepada saya tentang apa yang dilakukannya dan tingkah anjing-anjing kami, ujarnya. Dia beraktifitas di rumah, beristirahat dan menjaga anjing-anjing saya, yang mana itu merupakan hal positif. Dia sangat ingin berada di sini, tapi sekarang dia harus benar-benar bersabar dan beristirahat. Perlahan dia akan pulih, tutur Alex Marquez. Prinsipal Honda, Alberto Puig, menegaskan EXRC harus bersabar dengan kondisi Mark Marquez. Ia tak ingin kejadian seperti tahun lalu terulang, di mana mereka memaksakan Marquez kembali lebih cepat, tapi membuatnya harus absen panjang. Pembalap tim Suzuki X-Star, yaitu Joan Mir, menyimpan harapan untuk bisa tampil kompetitif di musim 2022 mendatang. Joan Mir ingin menjadi juara dunia dengan kecepatan yang superior, bukan karena konsistensi semata. Seperti yang diketahui, Joan Mir secara mengejutkan berhasil menjadi juara dunia pada tahun 2020 lalu. Kala itu, Joan Mir berhasil jadi pembalap yang tampil konsisten di tengah pandemi. Joan Mir hanya menang balapan sekali, tetapi selalu menunjukkan performa yang stabil di papan atas. Itulah mengapa Mir sukses mengumpulkan poin paling banyak di antara semua rival. Kendati sudah menjadi cempion, tetapi Mir ingin benar-benar tampil cepat. Mir belum pernah merasakan jadi pembalap yang dominan seperti juara dunia yang lain. Di satu sisi, dalam momen saya bersama Suzuki, belum melakukan banyak hal, kata Mir dikutip dari Speedweek. Saya belum memberi semua yang bisa diberikan. Ya, saya pernah menang, jelasnya. Tapi, saya tahu bahwa saya bisa menang dengan cara berbeda. Saya terobsesi dengan itu, ungkap Mir. Mir pun ingin menjadi juara karena punya kecepatan bukan karena konsisten. Tahun lalu, saya menang karena konsistensi, kecerdasan dan hal-hal berbeda, tapi bukan kecepatan. Saya ingin bertarung jadi yang tercepat dengan Suzuki. Itu tantangan yang saya miliki, tutur Mir. Terlepas dari itu, Johan Mir juga sedikit membocorkan persiapan Suzuki untuk MotoGP 2022 mendatang. Mengeklaim Suzuki sebagai pabrikan yang punya filosofi sederhana, Johan Mir menyebut bahwa timnya takkan banyak memakai komponen anyar. Kendati tak banyak hal baru, Johan Mir yakin Suzuki tetap kompetitif pada MotoGP 2022. Kami belum menyelesaikan semuanya, bedah Johan Mir. Faktanya, kami masih menunggu beberapa komponen. Suzuki adalah motor yang mengusung kesederhanaan dan tidak butuh banyak hal baru untuk kompetitif, tutupnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.